Sudah hampir 4 jam otopsi dilaksanakan. Ini sepertinya memang akan sudah selesai. Abdi terlihat di belakang saya ini ada persiapan-persiapan dari pihak keluarga dan juga pergerakan dari tim pengamanan. Nah, tapi ada informasi yang tadi agak berbeda dari yang direncanakan Abdi. Yang pertama adalah keluarga tidak bisa mendampingi atau tidak bisa ikut masuk ke ruang otopsi. Ini berbeda dengan rencana awal bahwa dari pihak keluarga mencaratkan mereka harus ikut di ruang otopsi untuk melihat segala atau semua prosesnya. Kemudian hal ini tadi sudah dikomentarnya oleh kuasa hukum dari Kemarudin Simanjuntak yang menyebut bahwa sangat menyayangkan alasan dari pihak rumah sakit atau dokter adalah karena ada kode etik dokter yang tidak bisa dilanggar ketika otopsi sedang dilaksanakan. Jadi menurut Kemarudin Simanjuntak ini melanggar kesepakatan dengan penyidik di awal gitu, bahwa dari polisi sudah mengizinkan untuk ada pihak keluarga yang ikut serta, tapi nyatanya tidak. Nah, ini nanti bisa kita konfirmasi kembali bagaimana tanggapan keluarga. Namun memang kondisinya dari pihak keluarga ini tetap percaya bahwa tim independen atau tim forensik independen ini dan juga tim gabungan ini sudah bekerja maksimal. Ini dilihat dari pengawalan dari pihak kepolisian, kemudian dari pihak Kompolnas dan juga Komnas HAM yang melihat prosesi otopsi pada hari ini. Medcom.id, a part of Media Group Network.